Halo Assalamualaikum guys jumpa lagi di channel mcampur channel ini memberikan info seputar trading dan lain-lain Oke kali ini kita akan menganalisa Bitcoin kembali ya gimana beberapa hari lalu kita menganalisa harga Bitcoin akan kembali naik jika tidak menembus support ini dan kali ini kita akan menganalisa Bitcoin dulu terlebih dahulu sebelum kita akan menganalisa juga pergerakan harga SRP atau Ripple so disini kita melihat kenaikan Bitcoin di kisaran 19.000 saya tahu ya teman-teman yang mana beberapa hari lalu aku kami menganalisa bahwa Bitcoin jika tidak menembus support 16.218 maka dia akan naik jadi saya berasumsi kita akan melakukan ekip boleh melakukan baik saat harga menyentuh dikisaran 17.000 dan memang kembali Bitcoin koreksi di 17506 dan kembali naik jadi asumsi kami Bitcoin setakat ini akan bergerak seperti ini teman-teman nah seperti ini dia akan mungkin dia akan konsolidasi konsolidasi disini terus dia naik jadi so kita akan menunggu 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 apa terjadinya konsolidasi ini apakah dia bergerak naik ataupun turun tapi asumsi kami dia akan bergerak lebih cenderung naik ya teman-teman dia masih bulis belum ada tanda reversal kunci reversal saat dia membreak breakdown saat dia breakdown support ini teman-teman di 16.000 kunci-kunci Bitcoin reversal untuk setakat ini Bitcoin masih bulis jadi so kita akan menunggu pembelian berikutnya kami sudah take profit di kisaran 19.000 19.250 ya teman-teman namanya dia take profit dan kami menunggu dia koreksi baru kita melakukan pembelian atau kalau kita trading di market feature boleh melakukan short sale untuk jangka pendek dan tentunya stop loss di kisaran 18.000 18.000 19.918 jika melakukan short sale so untuk melakukan baik kita menunggu dia koreksi di kisaran 18.000 untuk melakukan long buy lagi seandainya dia koreksi kita melakukan long buy tetapi untuk setakat ini kita fokus untuk sel 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 meskipun kecenderungannya Bitcoin akan terus naik kita akan sel tetapi stop lossnya di kisaran 12.000 19.000 18.000 800 hanya teman-teman saya sudah melakukan short sale di kisaran 19.250 dan sekarang udah profit oke teman-teman kita berlanjut ke SRV so untuk XRV sendiri teman-teman ada kecenderungannya dia berlawanan dengan Bitcoin Bitcoin sedang eh naik sekarang tetapi XRV malah turun tetapi selama Bitcoin XRV selama XRV belum belum menembus support ini teman-teman belum breakdown in support ini maka kemungkinan besar dia akan bulis dua support yang ku2 support kunci 2 support kunci XRV nah jika dia tembus ini dua support ini maka dia akan C reversal atau pembalikan arah tetapi jika dia tidak mampu ditembus kemungkinan besar dia bisa kembali naik di kisaran setidaknya di 80 sen ya atau 0.8 oke teman-teman setakat sini perkongsiannya jangan lupa subscribe komen share surely assalamualaikum ya Terima kasih.